Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano kripto yuhuu Hai wey apa kabar kali hari ini semoga kali hari ini luar biasa karena market lagi biris wow walaupun ada warna hijau tapi masih berasa biris banget ya bahkan Bitcoin nya 21 21.000 Wow koreksinya lumayan dalem banget beberapa altcoin juga jelas banget melempem dan sangkut saya pun ini belum kecebut apa-apa ya Apalagi di siwa Inoforto Dogecoin Ethereum BNB Cardano desentralnya sandbox dan beberapa koin lainnya itu rata-rata masih sangkut ya tapi memang seperti itu sih karena kalau nggak sangkut itu gak gure gitu padahal menangis ya ini dampak inflasi yang luar biasa banget nih Yes bagi itu penghargaan kami kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop 6 buah handphone Android token shiba Inno dan token area cacah di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya buang gampang banget kalian cukup subscribe channel sekarang juga satu ya satu dua tiga subscribe nah bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjanokripto nah disini nih sudah saya pinnya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut dan follow juga Twitter terbaru dari Arjanokripto Oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terapi tentang perkembangan kriptocurrency nah ada beberapa pertanyaan tentang dampak penurunan dari si harga Bitcoin dan beberapa altcoin salah satunya adalah inflasi kenaikan yang cukup tinggi selama 40 tahun terakhir padahal mereka mempredisi bahwa pada awal bulan Maret itu sebetulnya selesai ternyata pada mulai bulan Mei kemudian bulan Juni dan dalam beberapa minggu ke depan kata ini masih terang inflasinya masih panas-panasnya ini bahkan pendiri dari salah satu token dogecoin nah mereka juga telah mempredisi bahwa dampak penurunan harga kripto karansi termasuk Bitcoin dan beberapa altcoin adalah salah satu dan dampak terjadinya crash dari teraluna dia bilang dan sini itu menyebabkan runtuhnya pasar kripto dan disini banyak yang sekali tidak percaya lagi nih tentang adanya kripto karansi setelah dampak keruntuhan yang luar biasa yang terjadi abadi Gitteral Luna jadi yang pemain pemain baru jadi banyak yang ah kayaknya agak beresiko ya kripto karansi dari situ lah banyak yang meninggalkan kripto karansi beberapa investor juga ada yang beberapa meninggalkan kripto karansi di apalagi dibalik tingginya inflasi kenaikan dari Amerika serikat tapi di saat itu juga ada dimanfaatkan ketika harganya bilis mereka Wow mereka melakukan pemborongan atau belanja besar-besaran kepada beberapa kripto karansi salah satunya Bitcoin Wow bahkan jutaan jutaan dolar kemarinnya mereka masuk ke para well ya kemudian juga Shiba Inu bahkan kemarin gila banget ada yang beli sebanyak 3 juta dolar asal setara dengan 356 miliar token Shiba Inu bahkan untuk Shiba Inu ini adalah salah satu token yang paling banyak ditahan yang dilakukan pembelian oleh Paus di jaringan blockchain ethereum yang pertama adalah FTX token diikuti oleh Shiba Inu BS kemudian MXC Decentraland dan beberapa token lainnya Wow bahkan untuk Holdernya juga meningkat banget ya sejak awal bulan Juni mereka tambah sampai dengan 5500 holder bahkan untuk pembakaran yang mereka lakukan itu sebanyak kenaikannya adalah 332 persen atau kemarin juga itu melakukan pembakaran sebanyak 324 juta token yang mana kurang lebih dalam satu minggu terakhir mereka telah menghukumkan pembakaran sebanyak 1,04 miliar token Shiba Inu bahkan untuk Shiba Inu telah mendapatkan lebih dari 80 persen dukungannya terhadap dogeg dalam surpay oleh Bitcoin of Amerika untuk di bagi ATM ya kan kemarin si Bitcoin of Amerika melakukan voting ya kalian lebih memutamakan mana si Shiba atau si dogecoin ternyata pemilihan lebih banyak Shiba Inu jadi Shiba Inu bakal ditambahkan di ATM-nya Bitcoin of Amerika berikuti beberapa kripto currency lainnya meskipun harganya biris ya tapi Wow mantap banget meskipun harga biris beberapa token ini atau koin ini sepertinya lagi high banget ya bahkan selalu trending di aplikasi Chartik nih ya salah satu auditor percaya di dunia kalau kita lihat di sini Shiba Shiba milik Shiba Inu adalah peringkat nomor dua membahui dari BNB chain wajar lah mainan ya Nah kemudian untuk gambaran blockchain dari Shiba Inu yang bernama Shibarium sepertinya dalam detik-detik menuju peluncuran dalam bentuk beta atau apa langsung ini ya saya belum tahu juga ya tapi ada gembor-gembornya untuk blockchain Shibarium dari Shiba Inu sepertinya bakal dirilis katanya pada akhir bulan Juni apakah berse beta atau teta atau seperti apa atau hanya gambaran atau memang secara benar-benar dirilis pada bulan Juni ini kalau menurut saya sih sepertinya di kuartal tiga kuartal kuartal empat ya mereka kalau misalkan dirilis bulan ini juga ketika harga Bitcoinnya nggak mendukung sepertinya kita tunda dulu deh ya takutnya nanti ketika mereka telah menunjukkan blockchain Shibarium tapi kenaikannya yang nggak diharapkan para army naiknya cuma 20% 30% kan nggak berarti apa-apa ya sama gue saja Bitcoin dan beberapa koin juga segala pulih harganya dia diikuti harga dari Shiba Inu ketika mereka meluncurkan Shibarium mereka pemompaknya bisa diatas ratusan persen amin karena para army itu mengharapkan banget ya ketika mereka meluncurkan blockchain Shibarium nah disitulah terjadi pemompak yang luar biasa bagi Shiba Inu komunitasnya udah nggak sabar banget ya menantikan peluncuran Shibarium tersebut nah pada di dalam discordnya jadi disini si Sitosiku sama baru-baru ini telah melakukan beberapa konfirmasi bahwa solusi layar kedua itu akan segera hadir dari blockchain Shibarium menambahkan bahwa itu sudah dalam diskusi untuk meningkatkan upaya terlepas dari pembaruan terbaru ini tim pengembang agak diam tentang beberapa proyek tersebut termasuk kemungkinan jendela rilisnya jadi ini seperti benar-benar kejutannya tapi saya harap ketika meluncurkan blockchain Shibarium itu memang memang harga Bitcoinnya mendukung banget jadi pemompaknya mantep banget ya bahkan itu gambarannya katanya kalau menurut si Sitosiku sama itu segera bakal segera diluncurkan Shibarium itu bakal bisa minggu depan atau bulan depan nah tampaknya hackathon itu akan diedahukan sebelum peluncuran resmi Shibarium karena tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi masyarakat hackathon ini bakal diluncurkan dulu sebelum Shibarium katanya ya kemudian Kusama juga mengatakan bahwa Shibarium itu akan menjadi tulang punggung dari beberapa semua proyek Shiba yang mana mereka juga menggunakan beberapa ekosistem Shiba ini termasuk token bond sebagai gaspinya yang benar banget ya selama 10 hari terakhir kenaikannya mantep banget dari token bond sepertinya gembur-gembur buat blockchain Shibarium sudah lampu kuning ini ya yes mungkin ditunjukkan apa sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya adalah risk claim on dan Dior kenapa? karena berlaku keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan Bioris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santai terima kasih sampai jumpa sampai jumpa